kemunculannya membuat heboh publik, karena memang memiliki bentuk yang sangat aneh. Beberapa makhluk laut yang memiliki bentuk sangat aneh dan membuat heboh publik ini diantaranya seperti yang telah on the spot rangkum ke dalam 7 kemunculan monster laut. Dua peneliti konservasi laut asal Amerika Serikat, Taylor de Forjack dan Amy Catalano, menemukan spesies ikan langka berjuluk naga laut terdampar di pesisir pantai pulau Catalina, Los Angeles. Ikannya bentuknya mirip naga itu bernama orfish. Diketahui orfish telah ditemukan di tempat tersebut dua kali sejak 2013. Orfish sepanjang 18 kaki atau setara dengan 6 meter juga ditemukan terdampar tak bernyawa di tempat yang sama. Orfish terkenal dalam legenda nelayan setempat sebagai ular laut yang keberadaannya kerap disamakan bagai naga dalam cerita mistis. Belum lagi ciriha siripnya berwarna merah dan jambul peraknya. Amy Catalano mengungkapkan bahwa ia dan rekan kerjanya pada Balai Pelestarian Pulau Catalina sedang mensurvey burung dan sangat terperanjat ketika melihat hewan bertubuh panjang itu terdampar di pantai. Naga laut menjadi bahan kajian ilmuwan karena hidup di lingkungan tidak diketahui di zona Mesopelagic yang adalah bagian laut berkedalaman 200 hingga 1000 meter di bawah permukaan. Naga laut ini berukuran panjang sekitar 4,1 meter dan diduga ikan tersebut terdampar hanya beberapa menit sebelum ditemukan. Bagian kepala, usus, saluran reproduksi dan bagian lain dikirim ke Universitas Negeri California, Fullerton. Tempat asisten profesor ilmu biologi, Missy Pectrain dan mahasiswanya akan melitinya. Salah satu hewan laut yang memiliki bentuk aneh dan menghebohkan publik ini adalah ikan bertanduk yang muncul di laut wilayah Kanada. Ikan bertanduk tersebut disebut sebagai ikan gelatin abu-abu dengan nama latin Rhinoshimaredae atau biasa dikenal sebagai Kemira berhidung panjang. Ikan jenis ini merupakan spesies ikan langka yang bentuknya mirip monster. Hidungnya yang panjang bisa bertahan hidup di perairan dalam, yakni di bawah 1000 hingga 2000 meter, sehingga sangat sulit untuk dijumpai apalagi ditangkap. Ikan ini juga masih famili dengan ikan hiu dan ikan pari. Hal ini membuat ikan tersebut memiliki ekor seperti cambuk yang beracun. Ikan ini diakini telah ada di lautan selama lebih dari 350 juta tahun. Ikan jenis ini benar-benar langka dan hanya satu spesies yang sama yang berhasil didokumentasikan sebelumnya ditemukan di Selat Hudson. Seekor ikan zaman dinosaurus ditemukan oleh Mark Quartiano, seorang pemancing profesional di perairan Florida, Pasifik. Ikan dengan bentuk mirip dinosaurus ini berhasil ditangkap di perairan Florida saat ia sedang memancing dengan kru TV Jepang. Ikan dengan bentuk besar dan lebar itu diketahui sudah ada sejak zaman Mesozoicum. Mark sendiri berhasil menangkap ikan ini di lepas pantai Miami dengan perjuangan selama berjam-jam untuk mengangkatnya ke kapal. Ikan tersebut memiliki panjang 14 kaki atau 4,26 meter dan berbobot 400 kilogram. Seorang spesialis dari Florida Museum of Natural History George H. Burgess mengatakan bahwa makhluk itu sebenarnya ikan pari ralftail. Secara resmi dikenal sebagai Centro-ra dasyatis. Makhluk ini bisa tumbuh hingga berat maksimal 300 kilogram dan memiliki ekor berbisai mematikan. Ikan ini juga merupakan spesies selangka yang hidup di perairan berlumpur sedalam seribu kaki atau sekitar 304,8 meter. Ikan purba ditemukan kembali di perairan Manado, Sulawesi Utara. Ikan spesies purba yang berhasil ditemukan ini adalah jenis ikan silukan. Ikan ini merupakan ikan purba yang hidup pada 360 juta tahun yang lalu. Kemunculan ikan ini pun sempat menghebohkan publik karena dianggap telah punah pada 65 juta tahun silam. Lebih dari 120 spesies ikan purba yang pernah ada di bumi dinyatakan telah punah. Selain silukan, spesies ikan purba lainnya yaitu Latimeria kalumnae atau Komoro silukan dan Latimeria manadoensis atau Indonesia silukan juga pernah ditemukan di perairan tersebut. Namun diketahui sekitar tahun 1938 silam, seekor silukan yang hidup tertangkap oleh jaring hiu di Kalumna, Pulau Komoro, Afrika Selatan. Kemudian penemuan yang sama juga terjadi di Manado pada 1998 lalu. Makhluk laut yang sangat aneh dan kemunculannya menghebohkan publik, yaitu monster laut ajaib yang hidup di dekat kilang minyak. Diketahui jika monster laut itu tertangkap sebuah kamera di mana dirinya sedang mengitari sebuah pipa dari tambang minyak bumi di laut yang sangat dalam. Sosok monster laut yang masih belum pasti teridentifikasi jenisnya berhasil ditangkap penampakannya oleh kamera sebuah tambang minyak lepas pantai. Kemunculan hewan seperti monster laut ini juga sempat menimbulkan perdebatan panjang di antara pengamat biota laut ataupun pengguna internet. Namun melihat ciri-ciri yang tampak, monster laut itu memiliki bentuk tubuh mirip ubur-ubur dan merupakan salah satu spesies Dipstaria enigmatica yang pertama kali ditemukan pada tahun 1967 oleh F.S. Russell. Penelitian mengungkapkan jika hewan tersebut bisa hidup di kedalaman 800 hingga 1.800 meter. Sebuah video rekaman monster laut yang terlihat di Islandia ini sempat menyita perhatian publik. Bahkan untuk memastikan keaslian video tersebut, sebanyak 13 orang dari tim ahli telah diterjunkan. Rekaman tersebut diambil oleh seorang warga berama Hyokhtur Ejerruf pada 2012 lalu dari jendela kamarnya. Tampak dalam rekaman tersebut, permukaan RS tersibak oleh pergerakan ular raksasa yang dikaitkan dengan legenda setempat, yaitu Lajelfort Ormer atau Cacing Lajelfort. Menurut konfirmasi yang dimuat ekspres, tim ahli yang diterjunkan untuk melacak monster itu menyatakan bahwa rekaman itu asli. Lajelfort Ormer sendiri telah menjadi cerita turun-temurun di kalangan warga Islandia. Sejumlah laporan terkait kemunculan monster itu dimulai sejak abad ke-14 silam. Monster itu digambarkan memiliki fisik memanjang hingga 90 meter. Beberapa laporan tentang keberadaan monster tersebut diantaranya terdapat pada tahun 1963, 1983, dan 1998. Diduga atas keaslian rekaman video tersebut, Yerruf mendapatkan hadiah sebesar 53 juta rupiah. Dan sejak kabar keaslian rekaman tersebut beredar, dilaporkan sejumlah kru film asing mendatangi lokasi penampakan monster laut tersebut. Namun tidak menemukan apa-apa di sana. Pada Mei 2014 lalu, dua orang kru kapal selam berhasil menangkap gambar keberadaan makhluk yang diduga monster laut. Video tersebut secara tak sengaja diperoleh keduanya saat berada di kedalaman 914 meter di bawah laut Greenland, Denmark. Monster yang memiliki tangan dan wajah berselaput yang mengerikan itu, sempat mengelilingi kapal selam, bahkan sempat bersentuhan dengan kaca kapal selam hingga mengejutkan kedua kru. Seorang pengamat yaitu Aaron Fisher meyakini video tersebut asli, karena tidak mungkin ada penyelam dapat menyelam pada kedalaman 914 meter di dalam air. Bagaimana menurut Anda pemirsa?